Disini ada 3 gerak lempeng, kalau kalian bisa lihat ada konvergen yang tadi sudah kita bahas Yang saling bertemu ya antara lempeng samudera, ocean dengan lempeng benua, continental Lalu nanti disini ada divergen antara continental dengan continental atau benua dengan benua Jadi benua dengan benua itu dia bisa saling menjauh juga ya Nanti dibahas ada contohnya Lalu nanti ada divergen juga antara samudera dengan samudera Sudah tadi kita bahas, oceanic reach ya Lalu ada transform atau sesar mendatar disini Lalu ada konvergen lagi disini Pertemuan antara benua dengan samudera Ini benua, ini samudera Oke kita lanjut dulu Nah ini gambar satuannya, persatuannya ya Ini untuk gambar konvergen antara lempeng ocean, lempeng samudera dengan lempeng benua, continental Oke kita bisa lihat ini geraknya ke kiri, yang ini geraknya ke kanan, lalu dia ke bawah Kenapa? Karena ocean lebih berat dan lebih berada di bawah lempeng benua Lalu ini adalah konvergen antara lempeng benua dengan lempeng benua Jadi konvergen juga bisa terjadi antara dua lempeng benua yang punya sama berat Apa yang terjadi ketika dia sama berat? Dia akan dua-duanya ke atas Dua-duanya akan membentuk sebuah pegunungan tapi non-vulkanis Atau tidak aktif Jadi pegunungan ini tidak aktif Beda dengan tadi Kalau yang samudera dengan benua Karena samudera itu berada di bawah, dekat dengan magma Jadi pegunungan ini nanti aktif Tuh ya Bisa dilihat disini ada merah-merah nih magmanya Nah beda dengan yang ini Karena magmanya jauh di dasar Jadi dia tidak bisa naik ke permukaan bumi Karena tadi lempeng benua itu tebal Lempeng benua itu tebal dan berada di atas lempeng samudera Karena disini tidak ada lempeng samudera Hanya ada lempeng benua yang saling bertemu Maka dari itu dia tidak aktif atau non-vulkanis Contohnya disini adalah pegunungan Himalaya Itu terjadi akibat dua benua yang bertemu Dua lempeng yang bertemu Yaitu lempeng India dan lempeng Eurasia Jadi lempeng benua Asia sama lempeng India itu dia tabrakan lalu membentuk Himalaya Nah yang terakhir adalah konvergensi atau pertemuan lagi Antara lempeng benua dengan lempeng samudera yang membentuk Trench Jadi Trench ini adalah Palung Jadi Trench itu bahasa Inggrisnya dari Palung Palung Laut itu adalah jurang dasar laut Jadi ketika lempeng benua dengan lempeng samudera Atau lempeng samudera dengan lempeng samudera yang bertemu Itu dia nanti akan membentuk Trench Atau Palung selain tadi dia membentuk pegunungan api Jadi Palung ini dia nanti bisa menyebabkan juga terjadinya fenomena tsunami Nanti airnya masuk ke retakan-retakan yang ada di Palung Lalu dibuang secara bersamaan lalu nanti menyebabkan tsunami Oke kita lanjut Nah ini yang disebut dengan Palungnya tadi nih Ini adalah Palung Ini adalah Laut Dangkalnya Padahal dia adalah lempeng benua ya Continental Crush Tapi ini terbentuk Kenapa? Karena ada desakan dari Oceanic Crushnya Atau lempeng samudera Nah ini adalah Oceanic Trenchnya nih Apa lempeng samudera nih ya Lempeng yang sangat Jurang laut Atau dasar laut yang sangat dalam Itu biasanya lebih dari 4.000 meter Atau bahkan bisa sampai 6.000 7.000, 8.000 meter di bawah permukaan laut Gitu ya Jadi sangat-sangat dalam Untuk perbandingan aja Kalau kamu ke Bali Atau ke Sumatera Itu melewati Selat Sunda atau Selat Bali Itu dalamnya Dalam lautnya itu sekitar hanya 200 meter 200 meter itu kamu ke Pulau Pramuk Kepulauan Seribu itu dalam lautnya sekitar 200 meter Pesawat yang jatuh kemarin itu Kedalamannya gak sampai 20 meter Gitu Nah ini dalamnya Sudah masuk 4.000, 5.000, 6.000 Bahkan palung terdalam Palung Mariana itu Dalamnya 11 kilometer Atau 11.000 meter Ini bisa dibayangkan ya Sangat-sangat gelap Dan sangat-sangat tinggi tekanannya Gitu Ini terbentuk akibat Lempeng samudera yang bertemu dengan lempeng benua Gitu ya Nah disebutnya gerak ini Zona yang Zona pertemuan ini disebutnya adalah Zona subduksi Ada tulisannya ya Subduction Jadi zona subduksi ini adalah Zona dimana Salah satu lempeng itu Menuhi jam ke bawah Salah satu lempeng Menuhi jam ke bawah Disebutnya zona subduksi Gitu Nah ini contoh Morfologi Atau bentukan yang terjadi di Indonesia Disini ada subduction zonenya Antara lempeng Indo-Australia Ini lempeng samudera Kalau kalian bisa lihat Ini warnanya dia Biru tua Tuh ya Biru tua Artinya dia lebih dalam Daripada Biru muda ini Laut Lautnya ada disini Ini kan lempeng benua Ini lempeng samudera Dia ketemu disini Ini nanti menyebabkan Tsunami Aceh Tsunami Aceh Tsunami Padang Ya Ada tsunami gak Di Bangka Belitung Enggak Karena dia terhalangi oleh Bukit Barisan ini Dan disini Bukit Di Bangka Belitung Dia tidak ada Zona lempeng Atau pergerakan lempeng Atau pertemuan lempeng Dia tidak ada Jadi yang berbahaya adalah Sumatera bagian barat Pantai barat Sumatera Padang Bengkulu Aceh Sumatera utara bagian barat Lalu Lampung Barat Nah ini yang berbahaya Dari Dari Apa namanya Pergerakan lempeng Yang ada di Sebelah barat Ini adalah Lempeng Samudera Indo-Australia Dan bertemu nanti Lempeng Benua Eurasia Eurasian Plague Ya Yang nantinya dia membentuk Pegunungan Sirkum Pegunungan Api Disini Yang lebih kita kenal Sebagai Bukit Barisan Bukit ini berbaris Dari Banda Aceh Gunung Leuse Gunung Purba Nanti ada Gunung Toba Nanti ada Gunung Kerinci Dan seterusnya Gitu ya Sampai ke Lampung Nanti dia nyambung disini Ke Gunung Rakatau Nanti sampai ke Jawa Dan seterusnya Gitu ya Jadi Ini Terjadi Volcanic Art ini Atau Gugusan Gugusan Gunung Api ini Sirkum Pegunungan Api ini Itu terjadi akibat Adanya Pertemuan antara Lempeng Benua Dengan Lempeng Samudera Gitu ya Jadi Kalian bisa bayangkan Seperti ini Nah ini adalah Bukit Barisan Gitu Nah ini Laut Yang tadi kita bahas Ini adalah Lempeng Indo-Australia Ini adalah Lempeng Eurasia Gitu ya Nah ini Gitu Contoh lain Ada di Jepang Nah di Jepang ini Juga dia kan Jepang itu terkenal Sebagai negara yang Sering terjadi Gempa Kenapa? Karena memang Dia dekat sekali Bukan dekat Kalau Indonesia kan Lumayan ya Agak jauh Gitu ya Lumayan Agak jauh Itu aja Aceh waktu itu Sampai habis Sebelah Baratnya 9,4 skala Richter Sampai ke India Bahkan Gelombangnya Sri Lanka Jepang itu Lebih dekat lagi Ini garis-garis kuning Ini adalah Di bawahnya itu Ada pergerakan lempeng Jadi kalau Indonesia itu Masih di laut Untuk sampai ke daratnya Itu butuh waktu Jepang itu Di bawah daratannya Itu ada pergerakan lempeng Gitu ya Dan bukan 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 lempeng kecil Tapi lempeng yang besar Lempeng Makro Gitu Ya disini ada Lempeng Filipina Lempeng Filipina Lalu nanti disini ada Lempeng Pasifik Dan disini adalah Lempeng Eurasia Gitu Jadi Lempeng minor Filipina Dan lempeng mayor Pasifik Dan Eurasia Yang mengelilingi Jepang Gitu Nah ini juga nanti Dia membentuk Pegunungan api Jadi di Jepang itu Ada pegunungan api juga Dan Akibat dari Pergerakan lempeng ini Jepang sangat-sangat sering Terjadi Gempang yang besar Gitu ya Cuma kalau di Jepang itu Dia Bangunan-bangunannya sudah siap menghadapi gempa Gitu Nah ini Peta Dari USGS Peta persebaran Seismik Peta persebaran Gempa Yang ada di Indonesia Mulai dari tahun 1964 Sampai 2006 Gitu ya Ini hanya Data pendukung aja Kalau kalian bisa lihat Disini Pulau yang paling aman adalah Pulau Kalimantan Ya kenapa Karena tidak ada Lempeng Tidak ada pergerakan lempeng Disana Tidak ada pertemuan lempeng Tidak ada gunung api aktif Gitu ya Jadi aman Katanya Katanya Ibu kota mau dipindah ke Kalimantan Gitu Untuk alasan keamanan Nah ini Adalah persebaran gunung api Yang ada di Indonesia Kalau ini Mulai dari Bukit Barisan Sebelah Barat Sumatera Lalu ada gunung Krakatau Ini ya Nyambung ke gunung Krakatau Lalu ada Salat Gede Pangrango Galunggung Cermai Selamat Sampai ke Merapi Semeru Lalu ada gunung Agung Di Bali Lalu ada gunung Tambora Lalu ada Ijen ya Di Jawa Timur sini Lalu ada Ini gunung Seruan Ini Lateon Sangnya Api Lalu nanti di Maluku Itu ada Di Halmahera ini ada Gunung Ibu Gunung Gam Gam Konora Dan sebagainya Lalu di Sulawesi ini Banyak juga gunung Au Gunung Ruang Gunung Karangetang Gitu ya Jadi Sangat-sangat banyak Gunung Api Di Indonesia Gitu Lalu lagi nanti Ada di Papua ya Ada gunung Hmm Tapi gunungan Jayawijaya Itu juga aktif Gitu ya Jadi Pulau yang aman Pulau yang aman Itu hanya pulau Kalimantan Tidak ada gunung api Gitu ya Selebihnya ada semua Gitu Nah ini kita bahas Mengenai Ring of Fire Tadi Ring of Fire itu Dia terbentuk Akibat Pertemuan lempeng gunungan Dengan lempeng samudera Ring Jadi bentuknya Seperti ring Atau cincin ya Cincin api Kenapa cincin api Karena disini adalah Sirkum Pegunungan api Atau Jajaran Pegunungan api Ini mulai dari Amerika Selatan Pegunungan Andes Ya Lalu mulai Dia naik Ke Amerika Serikat ya Itu ada Pegunungan Rocky Lalu nanti ada Di Jepang Lalu nanti ada Di Filipina Lalu nanti ke Indonesia Indonesia nanti Ke New Zealand Gitu Jadi Ini disebut dengan Cincin api Dia mengitari Samudera Pasifik Kenapa? Karena Pertemuan lempengnya Adalah Lempeng Samudera Pasifik Dengan lempeng Lempeng benua Di sekitarnya Ada lempeng Lempeng Eurasia Lempeng Eropa Dan Asia Di sini Ada lempeng Amerika Utara Dan ada lempeng Amerika Selatan Gitu Tapi lempeng Samudranya Semua adalah Lempeng Pasifik Ini adalah Gunung Pinatubo Di Filipina ya Tahun 90an Ini dia Erupsi Lalu ada Gunung Kanaga Lalu ada Saint Helen Di Amerika Lalu ada Krakatau Di Indonesia Yang terkenal Tahun 83 ya Dan Merapi Tahun 2006 2010 lagi Terus kemarin lagi Jadi Sangat-sangat Sering terjadi Letusan gunung Oke ini Kita sudah masuk Ke pergerakan Lempeng Yang terjadi Akibat Dua lempeng Benua Kalau tadi kan Sebelumnya kita masuk Ke Lempeng Samudera Dengan lempeng Benua yang bertemu Nah kalau ini adalah Lempeng benua Dengan benua yang bertemu Jadi Dia beratnya sama Seperti pendilasan yang saya tadi Karena beratnya sama Jadi Dia Ke atas Bergeraknya ke atas Atau disebutnya Kalau tadi Subduksi Salah satunya ke bawah Kalau dua-duanya ke atas Ini adalah Kolisi Kolisi ya Jadi Filmnya Seperti ini Nah ini kalian bisa lihat Sebelah kiri Lempeng India Sebelah kanannya Lempengnya Orasia Dia bertemu ya Kita cepetin aja Kalau ketika bertemu Dia membentuk Pemgunungan Itu yang kita sekarang kenal Adalah Kalau punggung ya Dalam waktu Jutaan tahun Dan menjadi Pemgunungan yang terhigit Dunia Dengan kuncak terhigitnya Yang fresh Selamat tinggi Lompat harus Yang terjadi Jutaan tahun Soalnya Jadi Kita cepetin Terhigit 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 Itu Pembentukan Gunung Himalaya Jadi Memang Indianya Itu Dia Bergerak Waktu itu Bisa dilihat Lagi Disini Ini Yang Kemarin Banyak Ya Memang Ya Lalu Rasi Berwarna Nah Bisa Ada India Nah Bisa Disini Dia Bergerak Lalu Rasi Yang Lagi Akan Bergerak Lumpur Terhigit Dengan Bergerak Nah Konveksi Searah Itu Ini Nah Pergil Ya Nah Enya Buka Lumpur Eh Lumpur Agri Dan Kembal Ya Nah ini gambar lebih jelasnya lagi 71 juta tahun yang lalu India masih di selatan di Gunwana Lalu sekarang dia sudah menabrakkan dirinya atau bergabung dengan Asia atau Eurasia Jadi Indian Platte ini, lempeng Indianya ini dia ketemu sama Eurasian Platte Lalu dia membentuk pegunungan Himalaya, Raising Himalaya, Raising Tiburian Platte Nah ini Indian Platte dan ini Eurasian Platte Jadi dia bertemu Nah ini adalah salah satu ayat dari Al-Quran Surat An-Namal ayat 88 Yang menjelaskan mengenai pergerakan gunung-gunung Jadi artinya bisa kamu baca ya Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu Jadi semua penjelasan tadi itu adalah asumsi atau hipotesa yang mengarah ke ilmu pasti yaitu Al-Quran Jadi sudah ada di Al-Quran sebelum dijelaskan oleh para ahli Yang terakhir adalah pertemuan antara lempeng samudera dan lempeng samudera Di sini yang paling terkenal dan paling identik adalah Palung Mariana atau Mariana Trench Ini Indonesia, ini Papua ya, ini Australia dan ini Filipina Ini Jepang Nah Mariana Trench-nya ada di sini Nah lempeng yang berbentuk diamond ini Ini adalah lempeng Filipina, lempeng pecahan dari lempeng Pasifik Ini adalah lempeng Samudera Ketemu sama lempeng pecahannya tadi Eh, lempeng Pasifik adalah lempeng Samudera Ketemu sama lempeng pecahannya, lempeng Filipina Jadi dia membentuk nanti Mariana Trench Atau Palung Mariana ya Gitu, Palung terdalam Oke Sampai di sini dulu, sampai di gerak konvergen dulu Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar Atau di grup Whatsapp, boleh ya nak Jadi, nanti kita lanjutkan ke pergerakan yang kedua Yaitu gerak divergen Lalu yang ketiga nanti ada gerak transform Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh